semuanya gue punya istri, keluarga, anak curu terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe terus di share juga ya emang harus dengerin apa kata orang ya kan kita yang berjalani emang nyaman disitu sorry boss, sorry boss bobo lagi boss bobo lagi boss gila lo sorry boss, sorry boss gue bilang syuting lama banget enak, emang nyaman disitu enak banget enak 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 kebahagiaan terpancar indah dari wajah Lesti apalagi Rizky Bilar kini sudah menghempas para mantannya yang mana ia secara tegas di feed instagram mengunggah foto yang akan ia pasang bersama kekasihnya di buku nikahnya tersebut bismillah dengan mohon doa pertama ini gue ngepost foto yang fotonya itu hasil difoto ya rupanya Rizky Bilar pun mengungkapkan bahwa ia banyak berterima kasih kepada para mantannya yang telah meninggalkan dirinya dan karena hal tersebut ia akhirnya bisa bertemu dengan bagian dari hidupnya yakni jodohnya yang ia kini pilih bapak disuapin dong jangan dong dan tinggal menunggu waktu tak lama lagi rupanya Lesti dan Bilar akan segera mengesahkan hubungan mereka berdua walau memang kita tahu pembelakuan PPKM sekarang ditingkatkan artinya ada penambahan sampai tanggal 16 tapi insya Allah setelah itu kita mendoakan yang terbaik bagi Lesti dan Bilar apalagi Rizky Bilar sendiri sudah bersiap sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu akan datang saat dirinya bisa bersanding dengan sang kekasih sebagai pasangan suami istri tentu kita pun tak lupa selalu mendoakan mereka berdua Lesti dan Bilar semoga apa yang mereka rencanakan bisa segera terwujud dan terlaksana tentunya kebahagiaan itu makin tampak dari wajah mereka berdua yang sama-sama sudah tak sabar menunggu hari bahagia itu tentu tinggal selangkah lagi karena persiapan sudah matang tetapi pembelakuan PPKM yang kembali dilakukan penambahan hingga tanggal 16 Agustus 2021 tentunya juga telah menunda yang namanya prosesi yang sudah mereka rencanakan sejak awal namun tak lepas dari hal tersebut itu mungkin sudah rencana yang maha kuasa dan itulah yang terbaik bagi pernikahan Lesti dan Bilar mempermatang suasana menambah keharmonisan menambah keromantisan hubungan dua insan beserta keluarganya dan tentu juga kebahagiaan yang sama-sama dirasakan oleh Lesti dan Bilar karena sudah tak sabar menunggu detik-detik saat mereka berdua nantinya akan disandingkan bersama dalam ikatan mahaligai rumah tangga tentu kita pun tak lupa dan selalu memanjatkan doa semoga saja apa yang direncanakan mereka segera terwujud dan bagaimanakah kira-kira menurut kalian apakah Rizky Bilar akan juga mengundang mantannya ya Pakai akan mengambil sikap seperti Lesti kita tunggu babak selanjutnya dari kisah cinta mereka yang mana kita tahu sebelumnya bahwa Lesti sampai saat ini masih belum menyebar undangan untuk mantannya yakni Rizky D.A. sedangkan Rizky Bilar sampai saat ini pun belum ada konfirmasi terkait hal tersebut bagaimanakah menurut kalian komentar kalian terkait hal ini jadi agar pagi hari ini menjelang pernikahan Lesti dan Bilar dan juga di momen yang membahagiakan ini bagaimana kira-kira menurut kalian silahkan kalian komentar di bawah agar tambah seru setuju kah kalian? kalau Rizky Bilar mengundang mantannya atau kalian tak setuju ketika Rizky Bilar harus mengundang mantannya sedangkan Lesti tidak kira-kira bagaimana menurut kalian terkait hal ini jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax